Hasil terbaru dari Liga 1 Indonesia, Pekan ke-31 Laga antara Persela Lamongan vs PSM dimenangkan Persela dengan skor 3-1 Gol Persela diciptakan oleh Rafinha di menit 40, Fendi menit 77, dan Alex menit 90 Rizky Pelung jadi salah satu pencetak gol dari PSM Kemudian Laga PSS Sleman vs Persibandung harus berakhir dengan skor 0-0 Dengan hasil tersebut, maka kelas main terbaru dari Liga 1 Indonesia, Pekan ke-31 Dari United, beradikasi pertama, Borneo FC, Persibura Jayapura, Madira United adalah 4 klub besar yang ada di klub Indonesia Kemudian untuk PSS Sleman sepertinya naik terus karena tren bagus yang dialaminya Kemudian untuk Persibandung harus turun ke posisi ke-10 Sementara itu posisi terbawah masih dibuat oleh Semen Padang, Perseru, Bada Lampung, dan Kaltang Sutera Sementara itu untuk top skor Liga 1 Indonesia di Pekan ke-31 ini Tambahan 1 gol membuat Alex dos Santos dan Salves menjadi nomor seorang pencetakut nomor 2 terbaik di Indonesia Dengan koleksi 17 gol, sementara itu Marco Semik belum tergoyahkan Dan demikianlah untuk review hasil pertandingan dari Liga 1 Indonesia di Pekan ke-31 Bagaimana nasib timmu? Apakah ada di zona degradasi atau malah aman dan bertahan di Liga 1 Indonesia di musim depan? Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe channel Liga Dika Sudika Saya Ahri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!